Inggrit, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Mbak Fena, sayang. Masya Allah senang sekali bisa didatangin Mbak Fena. Nah, waktu itu sih ketemunya ada yang comblangin gitu loh Mbak. 24 tahun itu aku mau ketemu siapapun, aku harus menikah. Oke. Nah, ketemulah sama Pak Syarif. Di usia yang 24 itu dikenalin sama temen yang kebetulan, eh, sini ya, ada yang mau kenalan. Oh, wey. Aku mau kenalin. Itu udah lama tuh, terus enggak ketemu lagi sama dia. Terus dia nanya lagi, mau enggak, Gret, dikenalin nih. Ya boleh deh, emang siapa, orang mana. Ini, ini, ini katanya gitu, namanya Pak Syarif Hasan. Aku tuh enggak tahu lagi mau balesnya gimana sama Tuhan gitu. Karena apa yang aku minta selama ini tuh, hampir semua diikutin sama Tuhan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. 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 Bella Vista Aku suka banget kalau ngeliat Mbak Fena Pake dressnya itu selalu matching Waduh Terus kan katanya dibikinin Kok jadi aku yang wacara ya Ini namanya jiwa pembawa acara begitu besar Kenapa jadi aku Pengen yang banyak bertanya dengan beliau Karena aku fans beliau loh Dan kita ini kangen-kangenan loh guys Dua tahun tidak ketemu Iya ya Mbak udah sekian purnama Terakhir ketemu sama Mbak Fena itu Ulang tahunnya Fania di Salah satu mall Itu berarti dua tahun yang lalu deh Dan udah gak intens ya Karena kita udah gak di legislatif ya Udah gak di DPR Kalau dulu kan intens ya Dan ini guys for your information ya Mbak Ingrid Kansil ini Aduh masa manggilnya Mbak ya Masih terlalu muda ya Aku kan junior Ini bedanya dua tahun ya Dua tahun Tapi yang jelas Terjun ke dunia enter kan Beliau lebih Waduh Tapi iklannya wuuh Banyakan dia guys ya Jadi Ingrid apa kabar Baik Alhamdulillah Mbak Fena Sayang Masya Allah seneng sekali bisa didatengin Mbak Fena Luar biasa banget Saya dua jam loh perjuangan nyetir Wuuu Jadi Ingrid Ini rumah ini bener-bener indah banget Seindah Ingrid Kansil ya Masya Allah Ini usia sudah hampir berapa ya sekarang ya Usia saya 46 Tuh 46 Padahal pernikahan sudah 20 Jalan 22 nih nanti Juni Wow Juni 2001 ini Insya Allah Menikah masih menik-menik banget ya Menikah 24 tahun Oh 24 tahun Tandar sih Mbak Tandar Saya juga umur segitu Tapi pengen tahu deh Kisah cintanya seorang Ingrid Kansil Sama Pak Syarif Hassan Itu seperti apa Karena kan bedanya cukup jauh ya Waktu menikah itu Pak Syarif Umurnya sekitar 47 tahun Saya 24 tahun Nah waktu itu sih ketemunya ada yang makcomblangin gitu loh Mbak Masa siapa coba Jadi tahun segitu kenapa mesti dimakcomblangin coba Nah waktu itu tuh aku memang jadi aku mungkin cerita dari awal dulu waktu jaman aku masih gadis itu Memang aku kalau deket sama orang sama pacar atau punya pacar atau sama laki-laki itu pasti usianya gak pernah yang seumuran Karena mungkin karena aku kan paling besar ya Mbak Terus aku tuh orangnya agak apa ya maksudnya kalau ngobrol gitu ya orang diajak ngobrol Pokoknya segala sesuatu tuh harus punya misalnya ilmu yang lebih dari aku gitu Terkonsep lah Terkonsep gitu kan Nah aku memang waktu sebelum sama Pak Syarif aku pacaran sama orang yang umurnya di atas aku 9 tahun Oh oke Yang udah kerja aku masih kuliah gitu Senangnya sih yang kayak gitu-gitu Mbak Jadi kerasanya kalau pacaran sama yang Maksudnya cari yang mapan gitu Mapan bukan dalam arti selalu materi ya Tapi dari pemikiran Oke Dari pengalaman ya Mbak ya Karena aku paling gede aku juga kan selama ini ngomong adik-adik gitu maunya aku juga di emong jangan sampai aku ngomong lagi Lelah lah hidup kayak gitu Jadi aku selalu nyaman dengan pria-pria yang usianya di atas aku Yang sebelum sama Pak Syarif yang 9 tahun minimal 2 tahun lah di atas aku Itu pun masih sering apa sering beda perdebat Ya sering argumen gitu Aku memang sebenarnya aku tuh agak keras Sebenarnya orangnya kalau kata orangtuaku Dan ambisiku agak keras waktu jaman masih gadis itu Pokoknya pengen ini pengen itu harus begini gitu Jadi harus ada yang ngimbangin aku Dengan orang yang agak lebih ini lah Yang lebih apa namanya orangnya lebih wise gitu loh Mbak Oh gitu Ya maksudnya kenapa dicomblangin gitu Nah kalau untuk dicomblangin itu Jadi Waktu Makanya tadi kan Mbak Fena bilang Aku ini orangnya selalu terkonsep apapun gitu Termasuk aku menikah kapan Jadi waktu aku masih gadis aku 24 itu udah limit banget waktunya 24 tahun itu aku mau ketemu siapapun aku harus menikah Oke Nah ketemulah sama Pak Syarif di usia yang 24 itu dikenalnya sama temen yang kebetulan Kerja di satu building yang sama Oke Aku kan kerja sambil kuliah Mbak Ya itu kan aku bilang sama Mbak Fena Aku tuh orang yang pokoknya gak bisa kumaha ngek gitu gak bisa gitu ya Apa coba artinya Kumaha ngek itu gimana nanti gitu ya Jadi aku tuh aku ini harus kuliah tapi kuliah aku gak mau ngebebanin orang tua Walaupun orang tuaku mampu Karena aku gak mau dikejar-kejar Kamu harus lulus begini gak mau gitu Aku pengen jalan sendiri senyaman aku gitu Akhirnya aku kerja Waktu itu masih nyambi sampai jadi model iklan pertama tuh Mbak Oke Yang gajinya cuma 500 ribu awal-awal Udah gede tapi itu Tapi aku waktu itu sambil mau berpikir bahwa Kalau dimodel kan Mbak Apa dimodeling itu kan gak Gak apa ya Terus ada gaji Terus cita-cita aku pengen jadi wanita karir Oh dari kecil itu ya Yang kerjanya tuh di gedung-gedung tinggi itu Mbak Oh ya ampun Jadi waktu jaman aku kuliah Aku naik bis Aku lewat daerah Sudirman Aku tuh suka menghayal Mbak Aku liat gitu Aduh seandainya nanti aku pakai jazz gitu ya Bawa tas Pokoknya wanita karir banget lah ya Ada di gedung itu Tapi bener ya Mbak Walaupun dalam hati itu kan doa Mbak Mungkin didengar gitu ya Ada malaikat yang lewat Akhirnya aku bisa dapat kerjaan Ya maksudnya bukan jabatan penting Aku junior sekretaris Tapi aku udah suka Karena memang cita-cita aku Pengen kerja di sebuah gedung itu Jadi kuliah aku pakai celana jean Bawa tas ransel Terus kan kalau kuliah kan gak full time ya Dua jam Terus aku kerja Oke Nah kerja di situ Aku ganti baju Mbak Langsung jadi wanita karir Langsung jadi wanita karir Ceritanya teh Terus Nah karena Apa Komunitas aku kan orang kerja Terus ada orang bank Terus aku juga Karena punya penghasilan sendiri Aku jadi nasabah bank Nah kata mula sama si customer service-nya Gitu Nah customer service-nya itu Yang mencomblangi aku dan Pak Sarif Gret Lu udah punya pacar belum sekarang Lagi kosong Eh sini ya Ada yang mau kenalan Aku mau kenalin Itu udah lama tuh Terus gak ketemu lagi sama dia Terus dia nanya lagi Mau gak Gret Kenalin nih Ya boleh deh Emang siapa Orang mana Ini ini Katanya gitu Namanya Namanya Pak Sarif Hasan Kalau bilangnya Pak Emang Bapak-Bapak Dengan polasnya tuh Aku tuh umur berapa ya Emang Bapak-Bapak ya Umurnya tuh Udah Umurnya 48 Yang bener loh Itu berapa kali lipat dari umur gue Tapi orangnya fun Orangnya tuh Katanya ini Dia bergaulnya sama siapapun bisa masuk Termasuk sama anak-anak muda Katanya gitu Yaudah lah kita ketemu aja dulu Terus kita makan malam Makan malam Ternyata Pak Sarif orangnya memang rame gitu Gak kayak Bapak-Bapak Waktu dia juga masih 48 Seumuran kita sekarang Sekarang aja masih bergaya kok Masih 48 Masih asik orangnya gitu kan Terus dia banyak diskusi Dia kan dulu pengusaha mbak Belum masuk politik Belum Terus dia Ya banyak lah Banyak pengalaman hidup Sharing Jadi dari malam itu langsung jatuh cinta apa? Belum Oh belum Saya kan harus Pengen tau dulu kan Latar belakangnya Terus orang mana Karena aku juga pemikirannya udah gak Udah gak ini sih mbak Gak seneng main-main gitu Enggak gitu Aku di umur segitu ya Di umur segitu tuh aku Pengen cari uang Pengen menata karir Terus pengen menikah Yang gitu-gitu pikirannya Jadi intinya seorang Ingrid Kansil itu Orangnya bener-bener Semua itu tertata ya Tertata Terkonsep Ya itu kayak Pokoknya dengan siapapun ketemu Umur 24 itu Aku harus nikah Dan pada saat itu Mohon maaf itu Pak Sarif sudah Sudah ini ya Sudah punya anak ya Sudah punya anak Sudah punya anak tiga Sudah dudanya tuh Sudah 13 tahun Lama juga ya Jadi beliau juga Berjuang sendiri juga Membesarkan Anak-anaknya Jadi intinya siang Mak Comblang ini Sebetulnya nyariin jodoh untuk Pak Sarif Kayaknya sih seperti itu Bukan untuk Ingrid ya Kebetulan ada Ingrid Kebetulan aku juga lagi pengen Punya suami Itu yang namanya jodoh Namanya jodoh Jadi intinya setelah pertemuan Yang pertama itu Apa yang membuat Ingrid Langsung jatuh cinta Karena 23 tahun itu Jauh loh Pertama itu Kita makan Ya terlepas dari pencitraan Atau enggak Pak Sarif itu sholat Tepat waktu Oh iya Kita sama-sama sholat Di Mushola Waktu itu ada sebuah restoran Di bilangan SCBD itu Itu pertama kita ketemu Terus saya juga Yang kedua aja Enggak ada beberapa temennya Lagi rame-rame lah Dari situ saya lihat Oh ini kayaknya Agamanya lumayan gitu Maksudnya kan karena Dia sholat gitu kan Pas maghrib Setelah itu kan kita Lumayan jadi intens kan Ketemu Terus telepon gitu Terus saya juga dikenalin Sama anak-anaknya Terus sama Ya ada proses Seperti biasa lah ya Kalau kita mau pendekatan Tapi dari awal Ini kan berarti kan Harus siap dong Sebagai ibu sambung Buat ketiga anak itu Oh iya Nah apa tips and trick ya Karena kan sekarang Banyak banget ya Namanya ibu sambung itu Harus menjadi idola Itu kan up in it Belum pernah menikah lagi Belum Nah itu gimana caranya Belum Dan aku waktu itu 24 tahun di masa itu Ya masih cukup Muda gitu kan Jadi ya adaptasi Selama 5 tahun 5 tahun pernikahan itu Cukup ini sih Apa maksudnya Ada anak yang perempuannya Mungkin kan kita kan Kalau kita sendiri gitu ya Misalnya Ayah kita tiba-tiba Menikah lagi Itu kan pasti Aduh bapak gue Diambil orang Nanti gue kurang ini Perhatian Bagaimana Kan pasti ada rasa itu Jadi waktu itu Tiga anak itu Perempuannya Yang paling besar Perempuan itu Bukan Yang paling besar Laki Yang kedua Yang laki Ipang Yang kedua Ita Yang ketiga Iyan Jadi tiga anaknya Nah yang paling deket Akan pas hari Yang perempuan Biasa kan Kalau anak perempuan Kan deket sama bapaknya Pasti kan ada rasa itu Waktu itu juga mereka kan Masih anak-anak Ya masih Masih baru kuliah gitu Jadi tapi Aku berupaya Untuk bisa memaklumi Aku berupaya Untuk bisa berempati Seandainya aku jadi Mereka Ita Mungkin aku juga akan Seperti itu Gak mau bapak gue Diambil orang Aku berempati Oh ya gak apa-apa Yang penting Menurut saya sih Kita berdoa aja Supaya semuanya Bisa Baik-baik aja Kedepannya Yang penting sih Ya itu tadi Karena niat saya tulus Niat saya ikhlas Ingin membina rumah tangga Dan ya niat ibadah Jadi apapun Permasalahan apapun Kita sikapi bersama-sama Pasarif juga support aku Ketika mungkin ada Hal-hal yang gak enak Dan mama aku juga udah ngasih tau Yang namanya Pernikahan itu Itu perjuangan Gak bisa semuanya Enak Gak bisa semuanya Lurus Jadi kamu harus sabar Jadi tempat curhat aku tuh Mama ya Jadi mama banyak banget Support aku gitu Ya Alhamdulillah sih Sampai sekarang Yang tadinya Apa namanya Gak manggil Mami Jadi panggil Mami Udah ada cucu Si cucunya Manggilnya Mami juga Manggil baby Jadi masalah panggilan itu Gak jadi Permasalahan yang besar ya Bagi seorang Kalau saya sih Selalu berpikir bahwa Yang ibunya Benernya Ibunya Ibunya Anak-anak Itu yang gak boleh Kita iniin Kita pisahin Kalau Kalau dia Mereka tetap harus Hormat dengan ibunya Waktu Yang lucu ya Waktu Proses Menikahkan mereka juga Itu yang paling Seru banget ya Seru banget Aku sih udah bilang Sama Pak Syarif Saya gak mau Memaksakan harus Berdiri di atas Tes gitu Enggak Monggo Anak-anaknya Senengnya seperti apa Gitu kan Kalau aku Mengikut aja Jadi dikembalikan Kepada anak-anak itu Waktu yang akan Membuat Semuanya menjadi Lebih indah ya Tapi pada akhirnya Ada keputusannya Adalah kita Semuanya Ada di stage Ada di pelaminan Semuanya Jadi Saya Terus Ibu dari Apa Dari Anak-anaknya Pak Syarif Gitu ya Ya Alhamdulillah sih mbak Sampai sekarang sih Wah jadi intinya 22 tahun perkawinan ya Tahun ini ya Berarti ya Ada gak sih Masalah yang Paling krusial Soalnya kan Sekali lagi ya 23 tahun tuh Gak semua orang loh Bisa melakoni hal itu Maksudnya Selain kesabaran dari Ingrid Penyesuaian Sebagai orang yang Baru hadir dalam kehidupan Ini kan plus Tiga anak ya Itu apa Pernah gak ada yang Hal yang paling Gak ada yang terlalu prinsip-prinsip banget gitu ya Justru Cobaan dan ujian Aku bilangnya gitu Yang Yang agak Apa namanya Agak berat Buat aku selama menikah itu Ya kehilangan anak Gitu Oke Jadi aku sebelum si Jian ini Yang sekarang Siangka ya Aku Hamil Kakaknya Jian Itu kan anak yang ditunggu-tunggu ya Anak pertama loh Gitu kan Ditunggu sama keluarga Dari pihak Pasarip Juga dari saya Gitu ya Itu Hanya hidup dua jam Diambil lagi sama Yang Maha Kuasa Itu tahun berapa ya Itu tahun 99 Eh 2000 Tahun 2000 Tahun 2000 Jian 2002 Oke Jadi Wah dari situ tuh Aku agak Ini apa Shock banget gitu kan Baru punya Ini ya Baru hamil pertama Gitu kan Aku udah siapin Apa Semuanya Semuanya gitu Udah Baju-bajunya Ya si Aku namain Namanya Zenobia Karena memang Ini kan Memang udah ada Nyawanya kan Hidupnya cuma dua jam Gitu ya Disitu tuh aku Agak Apa namanya Agak down tuh Disitu Cobaan terberat Selama perkahwinan Selama pernikahan itu Kedua Waktu Pak Syarif Sakit Yang virus Kena virus langka Itu Itu selama Dua bulan Saya dampingin Pak Syarif Itu di sebuah rumah sakit Di Jakarta Itu Waduh Itu berat banget Karena Parah gitu ya Sakitnya Itu selama Selama Ya dua bulan itu Saya dampingin Wow Wow jadi kalau ngeliat Ingrid Ya aku sih akrab ya Sama Jeng Ingrid Aku manggilnya Tapi aku gak pernah tahu Bahwa dua hal itu ya Kejadian yang membuat Itu dari diri Ingrid Sepet down banget ya Deep down banget ya Nah tapi Saya juga Saya berupaya untuk menyerahkan semua sama Allah Jadi Saya juga kan Sebelum Ini kan Saya juga Saya kan mu'alaf ya Mbak ya Jadi Meskipun saya di agama sebelumnya Itu saya selalu Berupaya Hidup saya itu interaksi terus sama Tuhan Apalagi kalau sekarang ya Udah muslim Dulu saya Termasuk yang Jadi mu'alaf ini bukan karena Pak Syarif ya Bukan Oh jadi gimana ceritanya Bukan Jadi itu masih jaman kuliah Mbak Jadi jauh sebelum menikah Jauh Jadi mu'alaf Mualafnya tahun 97 Itu gara-gara apa Kalau aku gak tahu Mungkin juga Karena ayah ibu saya kan Satu rumah Tapi beda Beda prinsip Beda agama Tapi satu rumah gitu Oh gitu Papa Papa Kan dari Sulawesi Utara ya Terus mama Jawa Barat Jawa Barat asli Tapi sekarang sih semua Alhamdulillah sudah Hijrah semua Jadi papa udah hijrah Semua Semua Gak lama satu tahun saya Dapeti daya itu Papa ikut masuk Padahal dulu papa juga nentang Karena saya termasuk yang paling rajin Ke gereja Saya paling rajin banget Itu dia karena Saya itu Sangat percaya bahwa Tuhan itu yang mengatur semuanya Betul Ya di masa saya sebelum masuk Islam Juga saya Percaya bahwa Tuhan semua yang ngatur Ya tapi kan biasanya orang Kalau berpindah keyakinan itu Pasti ada peristiwa apa gitu Triggernya Dan kenapa musli Islam gitu kan Ya Saya memang belajar gitu kan Belajar Mempelajari beberapa agama Gitu kan Oke Terus ya bagi saya Pada saat itu Yang Rationable ya Agama yang sekarang Tapi bukan karena mimpi Bukan Bukan Saya belajar Saya belajar Saya juga banyak diskusi Dengan Paman saya Itu yang Duluan hijrah Gitu kan Dan saya juga bertanya-tanya Terhadap Perbedaan-perbedaan Gitu Cuman saya gak bisa publish disini Dia tersinggung Tapi intinya kan karena mama muslim Jadi bukan Mama udah muslim Tapi Ya mungkin karena Papanya enggak Gitu Jadi Tapi ya karena Orang tua saya itu Moderat kali ya mbak Jadi Dalam satu rumah ya Siasir Itu bukan jadi masalah Iya bukan jadi masalah Jadi lucu Kalau pas natal Ada pohon natal Kalau pas lebaran Ada ketupat Gitu Ya karena semuanya kan Tuhannya satu ya Iya Benar-benar Oh jadi ini tahun 97 Jeng Igrid memutuskan Oke saya pindah Ke Islam Mungkin juga karena lingkungan ya mbak Oh teman-teman Iya Oke Kalau waktu jaman Saya SD SMP Di kotak lain saya Di Cianjur Saya sekolah katolik memang Oke Nah sekolah hijrah ke Jakarta Saya Sekolah di sekolah IISIP Jakarta Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Disitu kan Eterogen ya mbak Banyak Ada Berbagai macam Suku disitu Terus tempat kosan aku tuh Dijadiin base camp Teman-teman Nah Selang Isoma lah istilahnya Isoma kuliah Mereka sholat di tempat kos aku Jadi itu juga ya Aura-aura itu yang membuat Aku bilang Enak banget sih Maksudnya Ada kenikmatan sendiri Aku ngeliat teman-teman tuh Sholat bersih gitu Terus mereka ngaji depan aku Gitu kan Nah aku mulai banyak Tanya-tanya disitu Wow jadi romantismenya Jeng Ingrid terhadap Sang pencipta itu memang Terlalu apa ya Terlalu indah ya Untuk diungkapkan disini Jadi intinya Kalau kita dekat sama Allah Jalannya tuh ada aja Insya Allah mbak Alhamdulillah gitu Semenjak Ketika kita doa Saya yakin pasti Doa kita tuh dikabul Sampai Aku tuh gak tau lagi Mau Apa ya Mau balesnya gimana Sama Tuhan gitu Karena Apa yang aku minta Selama ini tuh Hampir semua Diikutin sama Tuhan gitu Bayangkan ya guys Seorang Ingrid Kansil Yang sekarang Kehidupannya Sakinah Mawadah Warohma Itu masih terus Berpegangan kepada Allah Masih belajar Kehidupan Masih belajar Aku karena selalu liat loh Quotesnya di Instagramnya Belajar mbak Itu penuh Penuh makna Itu buat diriku ya mbak Buat diriku loh Buat ngajarin orang Tapi aku membacanya aja Itu adalah siar kan Iya insya Allah sih Iya kan Ya syukur-syukur Ada yang tergerak juga Karena Tapi sebetulnya itu buat aku mbak Maksudnya Aku kan juga belum Belum Istilahnya tuh Belum kafah gitu Apa Belajar tentang agama Islam itu belum kafah Saya pakai jilbab aja Baru umur 2013 Eh baru Baru tahun 2013 Tapi memang Aku merasa Batinku itu Ya sangat tergantung Sama Allah gitu Aku bisa merasakan Karena aku juga Lebih lambat ya Daripada Jeng Ingrid Untuk berhijab Tapi setelah Setelah berhijab Benar aku bisa Kita connect ya Nyambung ya frekuensinya Karena begitu aku berhijab Mau apa aja masalah tuh Lebih tenang ya Betul mbak Itu yang susah kan Betul Bukan karena uang ya Bukan Bukan Jadi memang ketenangan batin Itu yang dicari dari Semua makhluk hidup Yang lagi ada di dunia ini loh guys Terus kita kalau ada masalah tuh Dikuatkan ya mbak ya Iya betul Maksudnya kalau kita minta sama Allah tuh Allah tolong dikuatkan gitu Supaya aku juga Enggak melenceng sana Melenceng sini Mas gue pertanyaannya gini loh guys Biasanya kalau orang yang lagi bahagia Suaminya baik Kan ini kan gak ada masalah ya Insya Allah Tapi kalau masalah mah ada aja mbak Maksudnya kalau Secara kasat mata Kalau kayak aku kan Oh single fighter Ya masih mikir Cari uang Single fighter banget Orangnya luar biasa Tapi aku tahu banget Tapi Jeng Ingrid Ini kan maksudnya suami baik Anak-anak semua Guyup gitu ya Tapi masih punya Rasa kepercayaan bahwa Aku nih hanya Berlindung kepada Allah Itu pegangan kepada Allah Itu apa Jarang loh Biasanya orang kalau susah Baru keinget tuh yang gitu Itu apa tuh Ingrid Karena aku Aku tuh kadang-kadang tuh Kayak ini loh mbak Ini waktu dari zaman kuliah aja nih mbak Aku tuh makan nih mbak Makan gitu Bisa lu tiba-tiba nangis Maksudnya Ini Allah baik banget Kasih makanan buat aku Aku bisa makan di sebuah restoran ini Ya Allah Itu tuh Lalu pemakan tuh Nangis gitu tiba-tiba Itu aku ingat orang-orang Yang gak bisa makan Terus kalau aku kan ngebis mbak Aku kan ngebis Kerja dari kampus Ke Sudirman itu Dari kos-kosan lah maksudnya Ke Sudirman itu ngebis Terus itu aku Kalau ngeliat yang pengamen gitu tuh Kayaknya Padah aku juga gak punya uang mbak Pengen ngasih seribu gitu Jadi intinya nih hatinya seorang Bersyukur lah yang penting tuh Jadi intinya maksud aku tuh bersyukur Benar-benar Sekecil apapun yang kita punya Itu harus kita syukuri Jadi bersyukur Bersyukur itulah Malah Allah kasih yang lebih ya Amin Insya Allah Ya buktinya dulu naik Sekarang boro-boro Aku tuh punya uang 2 ribu aja tuh luar biasa Karena mama ngajarin Kamu harus bersyukur punya segitu Gak mungkin kan Tuhan tuh ngasih uang Jatuh gitu Terbang uangnya gitu Gak mungkin Tetap harus usaha Tapi aku tertarik nih sama sosok Ingrid ya Karena meskipun suaminya sudah Wah berkecukupan Punya jabatan Kayaknya Pak Syarif udah berapa periode ya Di DPR gak selesai-selesai kayaknya ya Nah tapi tetep Ingrid ini sebagai istri Itu tidak Tidak bergaya kayak hedon Itu memang ciri khas Ingrid ya Malah sekarang buat IPMI lagi Itu aku tadi baru baca sekilas aja Ini ide dari mana sebetulnya Nah kalau IPMI itu ya itu tadi Mungkin kan kita udah gak di DPR waktu itu ya mbak saya ya Saya 2014 tuh ya udah gak di DPR Tapi waktu kita kalah Waktu saya kalah Kecewa pasti Kecewa pasti Ya jatuh politik lah Iya Kecewa pasti Masya Allah kok begini banget Kita udah puntang padi Udah kasih program Udah ini Tapi ini mungkin kodarullah Betul Pasti ada jalan terbaik dari Allah Eh gak lama kemudian Saya juga kan bikin pengajian Menyibukkan diri lah Kita kalau biasa sibuk kan Terus gak sibuk kan Mau ngapain nih gue ya sekarang Mau ngapain gitu kan Nah akhirnya mungkin jalan Allah juga Aku bikin pengajian gitu kan Dari pengajian ketemu orang banyak Oke Terus aku dikenalin sama orang pengajian itu sama satu orang yang punya konsep Dan gagasan terhadap sebuah organisasi Ya IPMI itu Ya aku didatangin sama temen-temen Sama yang sekarang jadi sekjen aku Ya Mbak siapa? Ibu Nur Wahida Saleh Oke Ibu Nur Wahida Saleh itu dulu tangan kanannya Bu Siapa tuh dulu yang punya BKMT itu Jadi dia memang udah berkecimpung lama di organisasi keagamaan Tapi kalau IPMI ini kan pemberdayaan ekonomi perempuan khusus muslimah kan Jadi menurut aku tuh ini sebuah sarana atau wadah yang memang Allah siapkan Karena kan kita kalau memang masih pengen berjuang kan gak harus di DPR dong Betul Banyak ruang yang lain Mungkin ini ruang yang Allah siapkan untuk saya Jadi pas klop banget ya Klop banget gitu Itu kan berarti kan datang dari Tuhan juga Jalannya Allah Jalannya Allah lagi supaya lu gak bengong, lu gak kecewa Ini ada mainan lu Dan selalu bermanfaat Dan insya Allah bermanfaat gitu kan Ya istilahnya dengan adanya organisasi itu kan kita jadi saling mengena seluruh Indonesia Tapi luar biasa loh guys nih ya For your information yang namanya IPMI itu adalah kepanjangannya Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Dan ini guys ini udah ada di seluruh daerah ya Alhamdulillah Dan beberapa negara Luar biasa loh Dalam waktu berapa tahun ya Dalam waktu 5 tahun Wow Jadi termasuk muda sih usia organisasiku Tapi ya Alhamdulillah animonya sangat positif sekali dari masyarakat mbak Karena memang mungkin sekarang kegiatan usaha home industry itu lagi menggeliat UMKM kita juga maksudnya orang-orang udah mulai pada melek ya Mindsetnya udah mulai berubah Karena kan sekali entrepreneur di negara kita juga udah mulai naik Dari satu sekarang udah hampir tiga Tapi ya ini dia masih banyak PR ya kalau negara-negara maju seperti Jepang gitu kan Singapura dan Malaysia itu udah lebih dari 7% kan skala entrepreneur nya Jadi ya niat kita juga membantu pemerintah memberikan kontribusi di dunia usaha untuk mendorong ya membuka mindset teman-teman khususnya para perempuan untuk bisa berdikari secara mandiri melalui kegiatan usaha Dan ternyata memang kegiatan usaha ini menarik gitu ya mbak ya Karena memang khususnya berdagang gitu Karena kan berdagang ini adalah kegiatan yang mulia Kita kan bisa mencontoh istri nabi hadijah al-kubro yang memang selama beliau adalah seorang pengusaha dan banyak manfaat tentunya kita bisa kalau jadi pengusaha kan memperdayakan umat ya memperdayakan ekonomi umat Kita bisa menyerap tenaga kerja gitu kan membantu menumbuhkan ekonomi negara gitu Dan yang pasti kalau kita nih mandiri ya guys ya sebagai perempuan meskipun ada suami Nah ini udah contohnya nih mau mandiri banget nih Jadi siap-siap aja gitu ya Mau kayak apa kehidupan ya tetap aja kita tetap apa ya namanya berdikari itu harus ada ya dalam setiap perempuan Indonesia Iya guys aku mau nyambung lagi soal IPMI Aku tertarik banget nih karena apa gak semua orang gitu yang udah selesai jabatan di DPR Terus suaminya masih menjabat secara kayaknya finansial gak kekurangan Tapi mau capek-capek banget gitu ya Iya loh itu capek loh karena aku lihat kegiatannya Jeng Ingrid ini buka deh ya Mbak Bena sangat paham karena sudah berorganisasi gitu Iya maksudnya apa achievement yang ingin dicapai seorang Ingrid Kansil Dengan adanya IPMI ini selain membantu pemerintah Jadi kan selama kita hidup ini kan kita harus tahu tujuan dan makna hidup ya Mbak ya Jadi tentunya kita dalam mengimplementasikan apa yang kita jalani di bumi ini kan tentunya harus berpedoman kepada Al-Quran Sesuai dengan agama yang kita anut gitu kan Nah di hadis juga udah dibilangin kan bahwa kita makna dari hidup ini adalah untuk ibadah Jadi saya berpegang kepada ini apapun yang saya lakukan di bumi ini apapun itu harus diniatkan ibadah gitu Termasuk saya dan teman-teman mendirikan organisasi ini niatnya adalah untuk ibadah Padahal Gak gampang ya Mbak Ini organisasi terbesar loh Betul Alhamdulillah Sudah di 340 kota dan kabupaten Aku juga sama sekjen aku yang punya gagasan itu Aku juga suka berpikir nih kalau lagi pas santai gitu Bu Ingrid kok bisa secepat ini ya organisasi kita Iya ya aku juga Nah itu dia mungkin saya bilang gitu Karena niat kita Nawaitu kita Baik Untuk ibadah Nilai ta'ala Jadi dikasih jalan Saya bilang gitu kan Karena saya gak investasi anggaran atau uang berapa Terus dari mana itu anggaran semua Kan itu jalan aja Jalan aja mengalir gitu Kas juga gak terlalu banyak Tapi kok kita ada bikin event ini ya ada aja yang bantu gitu Terus ada aja gitu loh Sampai ada pemilihan duta Iya itu Apa namanya Duta Muslim Aprener Duta Muslim Aprener gitu Jadi ya itu kan pasti jalan Allah ya Kita dikasih ada link untuk sponsor Dan ternyata ini pemimpin daerah juga pada respon yang bagus ya Karena kita memang perlu political will disini gitu Supaya organisasi bisa berjalan dengan lancar Program-program juga bisa di matchkan dengan kebutuhan daerah masing-masing gitu Alhamdulillah dan sebagian ketuanya Sebenarnya justru ada beberapa istri dari pimpinan daerahnya Istri bupati Istri bupati Ada istri wakil gubernur gitu Jadi Alhamdulillah Mbak Ya itu tadi mungkin ini kemudahan yang Allah berikan gitu kan Jadi ya kalau pas saya lagi umroh gitu ya sekarang kan ini yang kita gak susah ya Pandemi ya Ya doanya ya diberikan kemudahan atas semua amanah yang Allah berikan gitu kan Jadi seorang istri Jadi pemimpin organisasi Berarti kayaknya Pak Syarif ini beruntung sekali ya Masya Allah saya juga beruntung dapat beliau Iya gak maksudnya Biasanya kan kalau ini ya ini bukan apa-apa ya Mohon maaf ya Ingrid ya Biasanya kalau kita beristrikan masih muda Artis Masih cantik Itu biasanya point of view terhadap kehidupannya kan gak sejauh Ingrid seperti ini ya Yang memikirkan bahwa di dunia ini adalah kita isi dengan hal-hal baik Biasanya kan keduniawian gitu Betul Sebelumnya aku duniawi banget Pak Iya Tapi kan maksudnya Sebelum belajar agama maksudnya Iya suddenly kan switch gitu Dan itu konsisten baik dari segi pekerjaan yang dipilih Kemudian organisasinya gitu Itu sebetulnya ada gak sih satu trigger dalam kehidupan Ingrid Ya di luar dari memang Ingrid anak paling tua Biasanya orang kan ada satu trigger dalam kehidupan Ah gue harus begini begini Apa? Kan hidup gak pernah susah Ya itu sesuai dengan yang saya sampaikan tadi Makna hidup itu selain untuk ibadah adalah Memberikan masalah untuk orang banyak gitu Jadi bukan karena hidupnya Ingrid pernah susah Terus kemudian jadi pengen Ah saya berjanji kalau saya udah sukses Saya akan ingin membantu orang lain Bukan karena itu ya Waktu saya susah pun gitu Mbak maksudnya saya berpikir saya harus bantu orang juga Kayak waktu saya naik bis kan Terus saya ngeliat walaupun jajan saya misalnya berapa gitu Tapi saya ngasih Bisa maksudnya alhamdulillah saya bisa ngasih untuk pengamen gitu seribu gitu Jadi mindsetnya memang harus udah begitu gitu Itu dididikan siapa? Itu dididikan siapa? Mamakah atau orang tua? Keduanya sih memang mama saya sampai sekarang Tolong ya ingat ini ada saudara yang begini gitu gitu kan Jadi diingetin terus dan saya yakin gitu Pasti Allah memberikan balasan yang luar biasa Kalau kita berbuat baik pasti dapat kebaikan lagi untuk kita sendiri kan Mbak Betul 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 Tapi itu berarti memang putihnya hatinya seorang Ingrid itu memang karena didikan ya Didikan orang tua Orang tua Orang tua dan ya saya banyak melihat orang Gak tau jiwa saya itu Saya masih ingat waktu saya SD kelas 5 itu Saya masukin itu Mbak Apa kakek-kakek pengemis ke rumah Sampai om-om saya itu masih bingung Nah itu dapat dari mana Serumakan tuh kakek-kakek itu mukanya saya masih ingat kayak Pak Tile Jadi gak tau jiwanya itu udah begitu kali ya Aku juga gak ngerti tuh Jadi Kalau ngeliat ini Mbak Kalau di mobil nih Mbak Aku di mobil Terus ngeliat orang jualan tahu Gak laku bisa nangis di dalam mobil itu Aku gak tau Mungkin sensitif gitu ya Tapi aku baru tau loh Kalau Jeng Ingrid tuh kayak begini Jiwa penolongnya, jiwa sosialnya Tapi aku gak rasa aku gimana ya Aku bilang itu memang dari naluri aja gitu Aku percaya ini ngomong aja dia udah mau nangis Sebelapa kali loh ini Oh jadi Aku nyasalah dong ya Kalau waktu itu jadi anggota DPR RI Which is komisi 8 pula Komisi air mata katanya Bukan mata air ya Iya mata air Komisi air mata Komisi 8 Komisi agama Komisi pemberdayaan perempuan Dulu ada anaknya yang hilang Didatengin aku Terus ya kayak gitu-gitu kan komisi 8 Mbak Tapi intinya Jiwa politik ini Bukan karena kuliah diisip akhirnya Tapi memang karena pengen menjadi politis sih dari kecil Selain jadi bisnis woman Karena aku ngeliat gini Mbak Aku kan seneng interaksi sama masyarakat gitu tuh Mbak Yang banyak-banyak gitu tuh Jadi waktu Pak Syarif turun ke lapangan gitu Aku suka ikut dampingin Waktu itu kan belum jadi anggota Baru jadi istri anggota gitu Nah dari situ tuh aku ada kenikmatan sendiri Kita aku berinteraksi Bisa tahu gitu Permasalahan real di grassroot itu seperti apa Terus terjadi apa namanya eksploitasi perempuan Seperti apa Nah dari situ tuh aku berpikir Oh mungkin kalau di luar kayak gini Kita gak maksimal nolongin orang Kalau masuk ke dalam sistem gitu Masuk ke ranah politik Mungkin ya banyak yang bisa kita perbuat Misalnya di Sukabumi itu kan Ada beberapa pabrik yang memperkerjakan Kaum perempuan yang gak tidak semestinya Dibawa umur Terus gak UMR juga Begitu pulang ada kesenjangan Digebukin suami gitu kan Ya hal-hal seperti ini yang jadi PR kita gitu Sampai akhirnya ada beberapa undang-undang tuh Undang-undang CSR ya Waktu itu saya merumuskan itu Undang-undang CSR sama teman-teman di komisi delapan Disitu saya mendorong CSR-CSR perusahaan-perusahaan besar itu Memang harus di alokasikan untuk pemberdayaan perempuan disana gitu Wow ini menarik ya guys ya Karena kalau aku melihat ya seorang Ingrid Kansil ini konsisten ya Jadi seperti yang dibilang ya bahwa dunia ini memang benar-benar sementara banget Jadi terlalu singkat untuk kita membuat hal-hal yang negatif Betul Dan aku lihat memang antara quotesnya di Instagram dengan perbuatannya tuh sama ya Kan kadang-kadang orang suka menipu ya Quotesnya bagus tapi apa ya Nah sekarang gimana nih Ingrid kan sekarang udah semua tercapai Menjadi ketua umum sampai dua kali berturut-turut IPM ini kan luar biasa ya Insya Allah Sepak terjangnya dalam masyarakat khususnya kaum muslima Tapi kalau kita lihat secara sekarang gitu yang namanya radikalisme Terorisme itu malah banyak sekali perempuan yang terpapar Nah ada gak harapan IPM ini memberikan sosialisasi ya Bukan hanya khusus kepada UMKMnya Tapi ada gak rencana IPM untuk merangkul untuk memberikan sosialisasi Memang itu sudah terpikirkan ya Mbak karena sebetulnya core kita memang di pemberdayaan ekonomi Tetapi hal-hal lain di berbagai macam sektor juga kita dalami Misalnya permasalahan anak, KDRT termasuk juga radikalisme seperti ini juga menjadi concern kita Oh jadi bisa membantu juga ya Insya Allah ke depannya gitu Nah nanti mungkin kita juga biasanya sih Pegampingan ya Iya biasanya IPM ini sinergi dengan instansi-instansi terkait Misalnya dari pihak kepolisian untuk bisa polri untuk mengedukasi kita gitu ya silahkan Karena kan kita saya ada gerbong banyak banget gitu ya Memang concernnya di organisasi keumatan gitu Supaya orang juga gak salah kaprah memaknai Islam yang kafah seperti apa gitu Saya pikir ini juga penting sekali gitu Karena kan milenial nih sekarang kan Iya betul Serem banget sementara Ini IPM kan sudah ada di hampir semua desa Kalau provinsi sudah 34 provinsi 340 kota dan kabupaten 600 kecamatan Wow Dan 14 negara Wow 14 negara Jadi kami juga sangat menyemut baik gitu Kalau ada organisasi atau instansi yang sektornya berbeda Bisa bukan ekonomi untuk bisa kerjasama dengan kita Jadi ini terbuka ya untuk semua isu-isu perempuan ya Isu perempuan Wow ini keren banget Jadi ini konsisten terus ya Insya Allah mbak mohon doanya Jadi jadi ketua umum organisasi sebenarnya jadi ketua umum partai ya Orang-orang juga suka bilang Jangan-jangan menjadi partai nih ya Ya makanya Insya Allah Jadi ini benar-benar pilih Tapi kita independen Organisasi independen Kita merangkul semua elemen masyarakat Mulai dari mahasiswa Orang-orang yang sudah bergabung di partai politik Politisi juga kita rangkul gitu Karena kan tadi saya bilang harus ada political will ketika kita ingin menjalankan program di daerah masing-masing gitu kan Jadi ini terbuka banget Wow Dan tidak harus seorang muslimah yang sudah menjadi pengusaha yang eksis ya mbak Jadi yang belum boleh gabung? Jadi kita ada kriteriannya gitu Yang memang sudah jadi pengusaha dan para muslimah yang baru pengen memulai jadi usaha dan punya kepedulian terhadap dunia usaha Justru kita-kita yang memang sudah eksis gitu teman-teman di daerahnya masing-masing yang sudah eksis menjadi pengusaha bisa membantu teman-teman yang lain yang memang masih up and down pengen jadi pengusaha gitu Karena salah satu kendala yang saya temui nih mbak Iya Ketika kaum ibu pengen memulai usaha itu kepercayaan dirinya selalu kurang Iya betul Aduh ini gue bisa gak nih Mulai dari mana Modalnya dari mana laku enggak gitu kan Berarti udah kerjasama-sama dunia perbankan dong ini Udah alhamdulillah Sudah beberapa perbankan gitu dengan Syariah ya Iya syariah sekarang lagi Sekarang juga kan Pak Jokowi juga kan sudah bikin apa Sudah mapping ya Lewat Bapak Nas ya Untuk bikin ekonomi syariah gitu Wow ini menarik banget ya Jadi penontonnya Fena Melinda Channel Selalu nonton ya Fena Melinda Channel Karena bintang tamu saya narasumbernya saya tuh bener-bener semua orang memang bener-bener punya keperdulian Dan itu dilakukan lebih konsisten lagi Insya Allah Sekarang ini berarti jadi ketua umum udah dua kali ya Bisa berapa kali jadi ketua umum? Berarti harus ada regenerasi ya Harus ada regenerasi Nah secara anaknya cuma satu Ziyangka Nah Ziyangka ini diarahkan menjadi politisika seperti bapak ibunya Kenapa jadi bisnis woman atau jadi apa sebenarnya? Untuk sekarang Ziyangka ini kuliahnya di bisnis Tapi kalau menurut dia Sekarang kan saya gak paham nih ibu-ibu jadul kan ya Kalau menurut dia ada juga bisnis tapi ada sub ininya yang ke politik Jadi dia memang menyukai dua sektor itu bisnis dan politik Nah sekarang sih saya yang penting kan kita sebagai orang tua memberikan sarana ya mbak apa yang dia mau gitu kan Sepanjang kita mampu ya kita ikuti Yang penting kan positif Kayak seperti sekarang sambil nunggu lockdown Ya harusnya kan kuliah tuh bulan Januari kemarin Tapi ternyata Inggris di UK masih lockdown Nah atas keinginan sendiri Mah dia minta mah Ziyangka mau kerja aja deh Kebetulan ini Jan diterima lamarannya di sebuah perusahaan Itu gak pake di fasilitasi papahnya Enggak justru Orang jadi bener-bener terima dia as a professional Iya saya bilang itu bos kamu gak tau kan kamu misalnya anaknya papa Gak ada yang tau mah gak ada yang tau Jan Soalnya Ziyangka ini tidak terlalu suka medsos ya Enggak Betul Aku juga bingung Iya kenapa ya Nanti Nanti kan yang follower mama nanti bisa Nanti bisa follow kamu Ini follower mama banyak yang nanya Follow ini nyajian apa sih IG nyajian apa gitu Gak usah lah katanya Terus dikunci Dia gak mau yang beda Beda aliran sama saya Kalau saya kan memang dari dulu senang kesenian ya Senang tampil gitu kan Dulu waktu jamannya peliah juga vokal grup lah Ikut lomba dance Pokoknya eksis lah ya Kalau dia tuh orangnya gak begitu gitu Yang dia ikutin lomba debat gitu Mungkin ke bapaknya kali ya Iya Jadi intinya nih anak perempuan satu-satunya dari Jeng Ingrid Pokoknya jadi apa aja yang penting positif Betul Wow jadi ini sedikit nih sebelum kita akhiri guys Karena makin hari Makin malam Tapi ini keren banget Aku suka banget gak ada nyamuk guys Wah Alhamdulillah Ini terakhir nih Kan anak cuma satu ya Ada gak kata-kata atau pesen-pesen untuk ziankan Karena sebagai anak satu-satunya Apakah meneruskan nanti IPMI Kan harus ada yang meneruskan Toko Ingrid Council ini begitu kuat ya Susah loh tandingannya menjadi ketum IPMI Diarahkan gak untuk melanjutkan ini Karena bagus loh organisasi ini Kalau diarahkan sih sebetulnya gak langsung ya Tantangan saya sekarang ini adalah Bagaimana mendidik zian ini Supaya di era milenial ini kan kayaknya Gak seperti zaman kita ya Maksudnya proteksi tuh harus betul-betul Kuat dari berbagai arah Supaya anak kita tuh Gak terkena degradasi moral Betul-betul Kan sekarang tuh udah Sepertinya tuh udah luar minded gitu Saya selalu menekankan kita orang timur loh Jian Kita begini kita begitu Karena anak-anak sekarang kan Kayaknya ini ya mbak ya Kiblatnya beda Ini bukan lulusan pesantren mbak Oh iya iya Nah disitu yang Bukan saya sesali ya Tapi karena saya belum tahu ilmu agama Yang Seperti apa semestinya gitu Mungkin kalau Saya sudah Waktu itu Waktu Waktu beberapa tahun yang lalu Waktu jiannya masih Kecil Mungkin kalau saya udah belajar agama Mungkin saya akan masukkan jian ke Sekolah Sekolah Islam Jadi mindsetnya kan agak beda tuh Kalau yang sekolah agama sama enggak pasti beda loh mbak Jadi sekarang ini PR saya ya Apa Memasukkan jian itu Dari sisi spiritualnya gitu Supaya kuat Kalau fondasinya sudah kuat Insya Allah mau dilepas kemana juga aman Kan anak-anak perempuan Salah satu yang sering saya Apa namanya Saya Sampaikan ke jian itu Kita kan terbuka ya mbak Ngomong sama jian tuh udah kayak temen gitu kan Amal Sekarang kan harus begitu Gak bisa kayak Kamu kan begini Gak bisa begitu Jadi Penekanannya sih saya Yang terpenting Karena saya berkaca pada diri saya Dulu saya Menjaga diri saya itu seperti apa Saya juga kan tinggal di Jakarta sendiri Jauh dari orang tua gitu kan Saya lihat juga gitu Temen-temen ketika Dugem Terus Apa tuh mbak Yang zaman dulu tuh yang inek-inek kan tuh Iya 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 Inek itu ajep-ajep gitu Saya Bukannya enggak gaul Saya juga gaul mbak Saya kan waktu kuliah juga ke Musro Oh iya Zaman-zaman kita itu Keriakan Keriakan Aku juga melihat Mungkin juga Saya Berempati juga kan Si Jian gak mungkin Saya atur-atur Kamu harus di rumah terus Gak mungkin Loh gue jadi dulu begitu Jadi Penekanannya Supaya Si Jian ini juga Gak Gak terlalu Apa Kebablasan Saya penekanannya Tolong jaga virginitas Mungkin naif banget buat saya Itu dikomunikasikan Dikomunikasikan Secara terbuka Secara terbuka Mungkin di zaman sekarang Naif banget Itu keperawanan Masih dipikirin Tapi buat saya penting banget Karena Kalau saya denger Cerita teman-teman Saya kuliah juga Banyak bergaul dengan orang Terus terjun ke dunia modal Juga banyak juga teman-teman Ada yang baik Ada juga yang Memang agak nyeleneh Kehidupannya Saya waktu dari Cianjur itu Mbak kaget Ketika saya bergaul Dengan Orang dari berbagai macam daerah Apalagi di Jakarta Ceritanya Agak menohok Buat saya Yang pertanyaan dari teman-teman Saya bilang Tentang keperawanan Kalau saya hilang perawan Itu waktu SMP Kalau saya hilang Waktu SMA Itu terbuka Terus aku ditanya Lu hilang perawan Waktu umur berapa Pertanyaannya begini Aku kan shock Mau dibilang Aku masih perawan Kayaknya aku Orang dusun Aku dusun banget Tapi aku ngomong apa adanya Gak bisa bohong Gue sih masih perawan Terus pada kaget Terus dia manggil-manggil Teman-teman cowok Hei Lihat nih Single masih perawan Gue bilang Apa yang aneh Dalam hati Memang Perawan itu Apa ya Sesuatu yang Dia dianggap aneh Yang itu harga diri Karena aku lihat Banyak juga yang hilang Keperawanan Terus putus sama pacarnya Kan frustasi Sampai apa tuh Yang zaman dulu Bunuh dirinya tuh Kayak mau cilet-cilet Ngerusak diri Nah itu tuh Aduh parah banget Dan aku juga Sampaiin ke Jian Kalau udah hilang perawan Sebelum nikah Mau kemana nanti hidup kamu Kamu nanti hilang arah Jadi Kalau bilang gitu Jadi kalau sekarang Alhamdulillah Jian kan nurut ya Insya Allah Saya selalu bilang Boleh ya Kalau memang mau deket-deket Boleh Saya bilang Tapi gak usah yang Kebablasan lagi Jadi ini Penting banget ya Karena saya juga punya Anak perempuan nantinya Nah itu Fania Jadi ini Hal agama ya Yang paling penting Fundament Jadi itu juga PR juga Buat aku Terakhir nih Ingrid ya Aku pengen Banget Ingrid Apa ya Mungkin Ini kan suami tercinta ya Cinta pertama Dan terakhir Oh so sweet Apa sih yang selalu Apa sih yang selalu membuat Seorang Ingrid itu Mencintai yang namanya Pak Syarif Hasan Pasti ada dong Pastinya banyak Yang paling mencintai itu pola pikir Jadi Pak Syarif itu orangnya sangat moderat Jadi kegiatan apapun yang saya lakukan selalu saya diskusikan Dan Pak Syarif selalu mensupport apapun itu Mulai misalnya saya menjalani kegiatan di dunia entertain gitu kan Tahu sendiri kan mbak Kalau shooting Itu kan Suka sampai malam Apa tuh pengertian ya Itu luar biasa mbak Itu buat aku tuh Insya Allah gitu kan Banyak kayak Teman-teman Beberapa teman Yang malah kayaknya Dikunci banget gitu Jaraknya Usianya jauh Tapi kayaknya istrinya lu Dikunci banget Udah kayak di Berarti gak cemburuan dong ya Pak Syarif Insya Allah sih Enggak ya Yang cemburuan malah saya Oh saya cemburuan banget mbak Dulu di kantornya Pak Syarif itu Di kantornya tuh di Fatmawati Itu isinya perempuan semua Oh gitu Aku tuh Dan cantik-cantik semua Dan cantik-cantik Seksi pula Oh iya Jadi aku Bang Itu kalau ini Jadi Jangan genit-genit ya Kalau genit-genit aku yang pecah gitu Aku yang nomor 24 Yang masih kekanak-kanakan gitu kan Ngomongnya kadang-kadang Gak di rem juga gitu Aku cemburuan mbak Aku agak Misalnya kalau lagi jalan di mall Terus mungkin kan namanya Laki-laki kan mbak Normal aja Kalau pas ada yang cantik Kan begini gitu kan Biasa aja Marah loh aku Sampai sekarang Enggak dong Karena setelah punya anak Kayaknya ya Pak Sarip juga Udah gak genit lagi Oh gitu ya Jadi laki-laki ada masanya ya Di atas 70 tahun Udah gak genit lagi ya Jadi Apa Selain pola pikir deh Apa Apa yang membuat Aduh gue kangen banget Diamani orang Kan biasanya suka ada gitu ya Kalau pasangan suami istri Apa romantis Kalau romantis Udah pasti Oh iya Laki-laki itu orangnya Bulan Juni tuh ya Gemini Itu kan romantis Gitu ya Itu udah pasti Tapi Yang bikin saya ini tuh Yaitu pengertian lah Pengertian Sabar Sabar Dan sangat mensupport Apa yang aku lakuin Apapun itu Jadi Ingrid bisa seperti Ingrid Before and after marriage Betul Itu yang membuat Happy ya Iya betul Gak ada pesen-pesen buat suami Yang katanya sebentar lagi pulang Habis itu saya diusir Gak ada gak pesen-pesen buat Mas Syarif sama Ziyanka Untuk Mas Syarif Untuk Ziyanka Ziyan Saya sebagai Mama kamu Abangku sayang Aku pake ini abang Sebagai istri Tentunya mengucapkan terima kasih Banyak atas Support Dukungannya selama ini Terhadap apa yang selama ini saya lakukan Gitu dan Ya insya Allah Mohon doanya juga dari teman-teman Semoga keluarga kami Tetap bisa menjadi Keluarga yang Sakinah Mawad dan Warohma Dan yang terpenting Mendapatkan keberkahan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Kita saling mendoakan ya Mbak Aduh Tuh kan guys Gak kerasa ya Udah hampir satu jam Aku ngobrol sama Ingrid Kansil Banyak banget hal-hal Yang bisa kita petik Dari seorang Ingrid Kansil Kita harus menunggu Kehidupan kita terpuruk Karena kesalahan-kesalahan kita Karena kita tidak dekat Sama Allah Sang Pecipta Tapi sebelum itu terjadi Kita hanya selalu Berpegangan kepada Allah Dan minta Apapun kepada Allah Insya Allah Itu akan semua diberikan Lebih daripada ekspektasi kita Bener gak? Insya Allah Jadi kalau bagi ibu-ibu yang mau kehidupannya Sakina Mawadah Warohma Nomor satu adalah Kita harus sebagai istri yang soleha Amin Nah dijabarkan sendiri ya Soleha itu seperti apa Tentunya namanya ilmu agama Harus kita pelajari terus ya Betul Dan ini insya Allah Obrolan kita banyak memotivasi Ini ibu-ibu yang di rumah Yang terkena pandemi Kasih dong semangat sedikit Ini kan ketua umum IPM Kemana cara mendaftarkan? Ya tentunya di masa pandemi ini Banyak sekali dampak ya Khususnya bagi para pelaku usaha Khususnya juga pelaku dalam skala UMKM Tapi menurut saya Kita tetap terus bergerak Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan Tetap berkreasi Tetap berinovasi Karena masih banyak jalan yang diberikan oleh Allah Supaya kita bisa terus survive Dan buat ibu-ibu khususnya muslimah Yang pengen bergabung Silahkan daftar di IPMI-IPMI terdekat Karena IPMI sudah ada di seluruh Indonesia Di 340 kota dan kabupaten 34 provinsi dan 14 negara Silahkan bisa dicari mungkin dari akun mesosnya Disini saya juga mendorong teman-teman di seluruh Indonesia Khususnya para pengurus IPMI Supaya membuat Instagram Supaya kalau ada yang daftar ya bisa langsung Dan saya juga mau daftar Karena saya punya Fena Skik Mbak Fena bisa untuk jadi ketua selanjutnya Amin Oke guys Thank you for watching Fena Melinda Channel Jangan lupa untuk selalu apa Subscribe untuk like, share, and comment Jeng Ingrid, Matur Suwo Sama-sama Mbak Fena sayang Masya Allah Tadi aku diswap disini sebelum mulai acara Ini demi kenyamanan dan keamanan Demi kenyamanan dan keamanan bersama Juga keselamatan bersama Amin Jadi semangat terus ya ibu-ibu di rumah Semangat Oke Assalamualaikum Jangan lupa like, share, and subscribe Terima kasih telah menonton